Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang terhormat dan setanah air salam satu profesi Insyaallah saya akan menyampaikan informasi dan kabar terbaru Tentang 4 kriteria ini bisa diangkat jadi CPNS 2023 Terlebih dahulu saya mengingatkan untuk selalu menyimak sampai dengan selesai Supaya tidak gagal paham Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dukungannya Dengan cara mensakrep dan menshare kepada yang lain agar merasakan manfaatnya Baik Ibu bapak yang terhormat Jangan khawatir bila saat ini Anda masih berstatus sebagai tenaga honoril Masih ada cara untuk bisa jadi ASN yakni melalui CPNS 2023 Namun untuk bisa diangkat sebagai CPNS 2023 Tentu tenaga honoril harus memenuhi beberapa kriteria termasuk kelengkapan dokumen Diketahui pemerintah bakal menghapus status tenaga honoril pada tahun 2023 mendatang Meski demikian tenaga honoril tetap memiliki kesempatan untuk bisa menjadi calon pegawai negeri sipil Ada pun pengangkatan tenaga honoril menjadi CPNS ini sesuai dengan aturan yang berlaku yakni PP48-2005 Berdasarkan pasal 8 PP48-2005 tentang pengangkatan tenaga honoril menjadi CPNS Ketentuan honoril dihapus ini juga tertuang dalam pasal 96 PP49-2018 tentang manajemen P3K Intansi pemerintah juga diberi kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 Untuk menuntaskan permasalahan tenaga honoril yang diatur melalui PP Berikut syarat honoril bisa diangkat CPNS adalah memenuhi kriteria usia dan masa kerja Berikut kriteria honoril bisa diangkat jadi CPNS 2023 1. Tenaga honoril usia maksimal 46 tahun dan masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus menerus 2. Tenaga honoril usia maksimal 46 tahun dan masa kerja 10-20 tahun secara terus menerus 3. Tenaga honoril usia maksimal 40 tahun dan masa kerja 5-10 tahun secara terus menerus 4. Tenaga honoril usia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus menerus Pengangkatan tersebut akan diprioritaskan bagi honoril dengan usia paling tinggi atau dengan masa pengabdian paling lama Perlu dicatat kriteria lama masa pengabdian ini tidak diberlakukan bagi pegawai honoril tenaga dokter yang sudah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah Selama honoril tersebut masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun Maka ia bakal diangkat menjadi PNS atau P3K setelah lulus seleksi Dalam PP48-2005 dijelaskan seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi Seleksi ini dipastikan berlaku untuk semua honoril yang ingin diangkat menjadi PNS maupun P3K Mereka juga wajib untuk mengisi atau menjawab daftar pertanyaan terkait pengetahuan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum Ibu Bapak yang terhemat itu saja informasi dan kabar terbaru yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat dan selalu bersyukur supaya berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh